Woi itu baliknya woi, kejar ayo kejar, woi buru tangkap, awas lu ya kalau ketangkap, ayo buruan woi, kejar woi, kejar woi, kejar Bentar, 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 emang kenapa? Bapak nih ya, ini kan kampung kejahat loh Tunggu, tunggu, tunggu Semua maling ahli maksiat di desa situ geneng ini awan jumpa hatimu Terima kasih telah menonton 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 Yang jelas sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak ada Terima kasih telah menonton 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 Temu Terima kasih telah menonton Tepun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tunggu, tunggu. Sini, sini, sini. Gak usah takut. Bapak orang baik-baik. Nama Bapak, Ali Tovan. Musafir. Musangfir. Bukan Musang. Musa. Musafir. Itu bahasa Arab. Yang artinya orang yang sedang mengadakan perjalanan. Oh, gitu. Ya, begitu. Bukan begini. Siapa namamu? Nama saya Marsidul. Biasa sih, panggilan Dul. Oh, Bapak pikir kepanjangan dari Abdullah. Bukan. Abdullah Bapak saya. Sumarsih Bapak saya. Oh, ya sudah. Ayo, ikut sholat sekalian. Sholat? Iya. Buat apa? Emang perlu? Agamamu Islam, kan? Kata Bapak aku kalau misalnya ditanyakan agama, suruh jawabnya Islam aja gitu. Jadi, sampai seumuranmu ini, kamu dan keluargamu belum pernah sholat. Belum pernah? Emang kenapa? Ya, nggak apa-apa kalau memang belum paham. Tapi sholat itu adalah kewajiban utama dari seorang yang beragama Islam. Bapak pikir kamu kesini karena mendengar suara Anda. Hazan? Iya. Suara yang tadi, bisa terdengar si indah itu? Hazan memang harus indah karena itu panggilan untuk sholat. Ya sudah, nanti kamu ikut Bapak saja dulu. Nanti Bapak jelaskan apa itu sholat, apa itu azan, dan apa itu Islam. Mau? Wah, asik tuh. Jangan temuan boleh kan? Oh, tentu saja boleh. Kamu boleh ajak adik, kakak, tetangga, bapak, ibu, semuanya saja bawa kesini. Biar musholahnya tambah ramai. Musholah? Iya. Yaudah, saya pulang dulu ya. Ada setoran nih. Astagfirullah. Desa apa ini? Gorek. Ya nongong. Eh, si Budik. Sudah di sini saja kamu, Teh. Wah. Oh, aneh bareng aja di rumah Simbah ya. Ya, langak, Pelongo. Kalau tahu lu kemari, gue barengin. Ya tadi ngomong begitu. Ini begini nih. Ini emang dari tadi. Gue barengin di sini. Gue muter-muter aja. Nah, gue pesen kopi sama mie instan. Gue kalau gak kena begituan. Aduh. Kayak diserutuk kebo. Enggak-gak enak-enaknya. Beneran. Nah, si kopi mie instan. Iya. Apa urusan emang kebo sih, Bud? Kok? Ngapa diperpanjang sama dia? Ngaco nantinya. Duh. 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 Ketak. Kita ini hidup udah berat. Nah. Kalau kita mikirin yang berat-berat. Pinter kagak, stress iya. Nyong tahu. Nyong ngerti. Nah. Tapi kopi mami apa urusannya emang kebo? Bukan kita yang ngutusin. Kita ini cuma anak buah. Yang benar ngutusin. Mbah Jogo. Ini gak ngerti-ngerti. Wah. Ini kemana urusannya sih? Gak usah ngeliat saya. Panjang kan urusannya. Nek. Kopi pahit satu. Nyong juga sama. Ya. Tapi kasih gula dikit. Ah. Besen mie juga. Bok. Bok. Urus. Emangnya kita mau kemana sih? Ketemu sama temen gue. Walaupun umur udah selake gue. Betannya orangnya asik. Emangnya lu mau ketemuan di mana? Di situ tuh. Di bangunan tuba. Pinggir hutan. Tuh. Lu yakin. Yang melalui orang. Jangan-jangan. Aan. Setan. Ya bukanlah. Katanya itu. Dia itu. Tapir. Tapir apalah gitu. Yang suka keliling gitu. Serah udah. Mbak. Mbak Kuan ya. Buat dirumah biasa. Tuh. Lu yakin gak sih ini aman? Tenang. Tenang. Gue tadi tuh siang udah ketemu sama dia. Mungkin lu ikut aja deh. Udah udah. Ikut aja ya. Udah udah. Udah ya. Makasih Udah. Eh. Duitnya. Udah pas nanti gue utangin Mbak Joko. Dulu. 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 Udah. Dulu. 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 Pas mienya mau abis. Pas gue gigit ravit. Eh. 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 Eh, kalian udah datang? Iya, Pak. Berdoa. Yang ini siapa namanya? Han, Pak. Han, Nung Doko. Ya sudah, ngobrolnya nanti saja. Kalian hudus saja dulu ya. Nanti kita sholat. Eh, ini mana-mana yang mau sholat? Loh ntar diajarin jadi orang Islam yang bener. Diajarin sholat tuh nanti. Ya emang kenapa? Mbah lu parah, eh. Eh, gue kasih tau ya. Mbah lu itu tokoh nomor satu di kampung ini. Pak Kades aja takut sama Mbah lu. Pokoknya kalau ada apa-apa. Bukan tanggung job gue ya. Enggak. Eh, wudu-udu. Sekarang ngambil wushu. Apa tadi ya? Wudu. Nah, iya itu wudu dah. Lu bilang, lu bilang. Emang lu bisa? Enggak. Makanya lu juga wudu-an. Waduh-waduh. Abis. Anggut lu. Anggut lu. Sambak. Anggut juga sih. Anggut juga. Anggut juga. Anggut juga sih. Anggut juga sih. Anggut juga sih. Anggut juga sih. Anggut juga. Eh, Roma. Iya, Mbah. Kamu yakin bisa menjalankin tugas ini sama si Budi? Kalau aku si Yes, mah Aduh, apalagi sih, hei Aku nalang kamu Mohon izin, mah Ini, saya naruh HP di kantong belakang Pedudukan, tuh Kirain kenapa aku Bukan paku, mbak, HP Nih, mbak, aku nggak pecah, tuh Iya, eh Bud, kata mbak tadi kirain kamu kena paku Jos, gitu Eh, bukan paku, plonga, bukan paku HP Kalau paku, mbak, udah benar dari tadi Iya, iya, itu pakunya sekarang Eh, 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 diam Eh, iya, mah, mau nggak Iya, mbak Bu yakin, orang kaya gitu Bisa jalani misi kita Mohon izin, mbak Ya, pasti bisa Yakin aja Apaan, emang? Emang apaan? Aduh Tunggu, mbak Iya, mbak Tunggu, mbak Tolong kamu yang jelasin, ya Oke, mbak Oke, udah capek Siap, mbak Aduh Oke, oke Gini, Budi Kamu Mau duit, ya? Money Mau nggak? Money Aduh Mohon izin nih, mbak Jogo Plonga Ini Terus terang aja nih Kalau masalah pendengaran Emang saya akuin, saya agak kurang Iya Yang bisa dibilang Buden Tapi kalau masalah duit Urusan duit Wah Sinang saya kenceng Baterai saya penuh terus Jadi gini, Budi Iya Mbak kita ini Punya pekerjaan yang besar sekali Wah Buat Yes So you and I Together Pergi ke kota Bawa duit dua koper Hahaha All right Gimana? Kalau begitu, mbak On the way forever Hahaha Good job Yes Good job Yes, mbak Good job Oke Thank you, mbak Saya teh curiga sama kamu Kayaknya kamu teh nggak paham Jujur, nek Ini ada apa sih sebenarnya Apa kan? Eh Nggak, nggak Plonga Cuma Plonga yang mengerti saya Plonga, nggak Hei Tungguin, nggak Tungguin, nggak Isi, mbak Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Hei Kalian Ngapain kesini? Hah? Memangnya kalian nggak kerja? Hah? Kerja? Siang-siang gini? Nggak orang kantoran aja Oh Kalian kerja malam? Mana ada, pak Rampok sama begel Kerjaan segini Murut tembak mati Kita sama polisi Astagfirullah Memangnya nggak ada pekerjaan lain? Hah? Iya, iya sudah, sudah, sudah Ayo Masuk saja dulu, ayo Sini Kalau Bapak di luar sana Boleh tanya seperti itu, pak Tapi kalau di sini Hampir semuanya hidup dari kejahatan, pak Duh Kenapa bisa begitu? Ya memang diajarkannya seperti itu Diajarkan? Sama siapa? Sama kakenya dia, pak Gimana laporannya Para bos, bos, bos Jangan banyak moce aja Saya politikus Mohon izin, Mbak Joko Semua hasil transferan sudah pada masuk Beres kondusif Ida, mbak Pokoknya, everything is under control Artinya Semua dibawakan dari mobil radio control Setup I don't need translator Sebulen, mbak Cago bahasa lingkis Inggris, inggris Saya ini kan Mantan anak Caksin Wee Literally Wee Cis dong Sudah, sudah, sudah Pokoknya Hari ini Kita sudah sukses Siap Big boss Senang dengan hasil kerja kita Dan cuan kita Gede Ngapain kamu ketawa? Ngapain ketawa? Aduh, mbak Biar kita kayak film-film Indonesia atau sinetron Kalau penjahatnya biar serem, kejam Kudu ketawa Apalagi masalah cuan, ya Ya, begitulah, pak Sudah terun-temurun Dari zaman kakek Kakeknya Tapi Ngatau juga lah Astagfirullah Jadi Semenjak itu Kalian tidak pernah tahu apa itu Islam Tahu, pak Mungkin karena udah kelamaan aja jadi kaget Mungkin termasuk musulah ini Dulu bukannya tidak mungkin ada orang yang peduli tentang Sholat berjamaat di sini Bener tuh, pak Dulu katanya emang ada ustad Ustadz ya kan, pak? Namanya Yang suka ngajar agama di sini Ya Lalu Kemana dia sekarang? Kualat Somba Jogorondo Pakai saya Allah itu yang mencintai Allah itu yang menciptakan guntur Dengan tulus Dengan tulus Dan melakukan hal yang baik pula dengan tulus Pasti Allah akan mengabulkan doa kita Walaupun saya pernah berbuat jahat Ya Karena Allah itu maha adil Dan tidak pernah membeda-bedakan umatnya Jadi siapapun yang mengaku bersalah dan bertobat Pasti akan diampuni Ketika kejumawaan terhadap dogma merajalela Seharusnya kita bertanya Pantaskah kita membanggakannya? Begitu banyak sudut entah berantah Yang perlu terus dimasuki cahaya keislaman Yang kesemuanya harus berawal Dari kekokohan iman Setiap individu muslim Tuhan dibesarkan Namun di sisi lain Manusia bukan saja mengabaikan Tapi acu Karena merasa dunia Adalah kehidupan abadinya Hanya dalam sujud Kutemukan esensi diri Semoga esok Hidayah turun Secara melimpah Di tempat berjuta Amaksia ini Terima kasih telah menonton! 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 Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Jika engkau mengurangkan hamba di cobaan ini Hamba akan bertawubat ya Allah Hamba akan belajar sholat lebih giat Bukan Sudah 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 Sekarang buka puasa dulu Sudah waktunya ini dari tadi Ayo pak siap Sebentar Sebentar pak ustad Kenapa sih kita harus puasa Kan Tuhan mencintakan makanan untuk kita Kita juga wajib makan supaya kita gak sakit Dul puasa itu justru membuat kita sehat Bayangkan kalau semua makanan Minuman masuk ke dalam perut kamu Seperti tong sampah Busuk Itu justru jadi penyakit Lah itu kan yang diputukan tubuh Tapi tidak semuanya Dul Perut kita ini perlu istirahat Itulah makanya perlu puasa Ya sudah sudah Ngobrol puasanya Kita sambung lagi nanti ya Soalnya Nanti kalian malah bingung Siap pak ustad Eh Jangan panggil saya ustad Saya ini cuma marbot Pak siap Kenapa ya Saya jadi males kerja Sama males di rumah juga Lebih nyaman disini Kenapa begitu Dul Gak tau pak ustad Saya lebih nyaman aja Padahal Musola ini Kondisinya masih begini Alhamdulillah Itulah yang namanya hidayah Kamu beruntung Di usiamu sekarang ini Kamu sudah mendapatkan masalah Dan kamu tahu caranya bertahubat Tapi Kenapa di luar sana Masih banyak penjahat Sudah Dul Kau usah difikirkan mereka Pikirkan saja dirimu sendiri Masalah itu Berasal dari pikiranmu Itu saja dulu Ya Nanti kamu akan dapat Hikmahnya Ayo Minum minum Siap pak Eh Berdoa dulu Alhamdulillah Ayo ayo Ini Siap Lu masih hangat Masih hangat Alhamdulillah Eh mbak Makan malam sudah siap mbak Ready Ayo Duduk Duduk Siap mbak Delapan Enam Ayo makan Ayo Kalian lihat sidur di luar Eh Atau pernah ketemu si dulu dulu Enggak mbak Oh Walaupun si mbak Emang belum pulang Belum Eh pelangga pelongo Apa bener Itu di musola yang reho Ada seorang magot Yang sosokan bedakwah Di kampung kita Oh iya mbak Iya kalau gak salah Ada mbak Tapi tenanglah Besok saya survei Saya akan Inspeksi gak sih Investigasinya Saya tahu kamu Nih Lihat makan Ayo Eh Dari mana kamu Biasa mbak Dari kamu sebelah Jadi cuan Emang kenapa sih Bohong kamu Kamu jangan coba Coba bohongin mbak Sejak orang kekamu Meninggal Kamu itu tanggung mbak Paham kamu Sebagai cucu tokoh penjahat Berarti aku sudah Benar-benar menjadi penjahat Eh Tidak Eh Duh Kamu jangan kurang ajar Kamu dari kecil Sudah dididik sama mbak Sama kita Kenapa kamu kurang ajar Sama orang tua sekarang Kalian berdua yang salah Asik Kalau kampung ini bangga Disebut dengan kampung penjahat Terus kayak ngapain setia dengan mbak Brontak dong Kesetiaan itu adalah Sebuah kebaikan Bener juga gak Eh Apa yang bener Asik 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 Oke lah Mbak telah berhasil mendidikmu Jadi kurang ajaran Tapi Ketika kamu belajar agama Itu salah Paham kamu Selamat Mbak telah berhasil mendidikmu Jadi orang yang salah Ia As kis Ketika 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 Ba Hai Hai Tau dimana pakai nabrak Atau kenapa berhenti mendadak Tau dadakan gue tau bulat Tau bulat lo Gue ngomong sebarangan lo Tau bulat Tau bulat Tau bulat mirip Eh Lo biangkeroknya Minta ditungguin Sekarang malah lewat Maksud lo apa? Aduh Emang sengaja saya lewatin Kalian dipanggil di ema aja Ada budek ya Eh Yang budek tuh lo Kita-kita hati normal Eh Kita Gue aja kali Hehehe Ayo kita kemushol Adem Amin Mbak Topat Aduh Topat apaan Ngomong sebarangan lo Hehehe Hidup penjahat Penjahat hidup lah Yang Aduh Mana eh Boleh A toward Waduh Edan Eh Papaw Allah Saya bukan setir mobil, pake gini-gini yang kapan kipop. Lihat tuh, wah edan pesan mah. Itu mah jawara mah, dia pake jurus Taichi. Taichan, sate dong. Wah hebat, pagi-pagi serapannya sate Taichan. Bedanya sate Taichan sama sate Padang apaan? Ngomong aja. Ini tugas kalian. Kalian kan semua jawara. Gampang lah. Tapi sate Taichan apa sih mba? Sate Kebu. Kebola. Ayo kita kesana. Siap, tenang aja mba. Gak tau siapa saya. Siapa saya? Ini main tinggal lah. Emang gua lumpuh. Lanjut mba. Lanjut. Lanjut. Mau kemana lagi? Sono. Lanjut. 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 Hei! Marbot kurang aja. Nama saya Ali Taufan. Nggak sih. Kayak judul film. Ali Taufan enak jalanan. Enak jalanan. Enak jalanan. Enak metropolita. Teratap, teratap. Brissi! Dilimu sholat. Mba bener udah tobat? Enggak. Aduh. Gerak-gerak kamu ini. Brissi! Maaf. Ada yang saya bisa bantu mba-bam. Ada. Kamu pergi dari sini. Ya. Kalau boleh tau. Bapak-bapak ini siapa ya? Hei. Hei. Ternyata ini penyakitnya. Tidak tau siapa mba ini. Orang ngerti. Hei. Ini adalah mba Jogorondo. Hei. Jawara sini. Hei. Dan kami bertiga adalah. Jawara Oser. Kami masih ting-ting. Jijamin masih ting-ting. Kemah sekali belum berpengalaman. Tenten-tenten. Oser. Oser. Iya, iya. Salam hormat saya. Duh. Untuk para tokoh desa situ gendeng ini. Hah. Nah. Si tukang sudah tau. Berarti sudah paham dong. Berada apa dengan siapa? Hei. Iya maaf pak. Kalau saya belum sempat bersilaturahmi. Rencana saya siang kini. Untuk datang ke rumah bapak. Hei. Hei. Tapi kau taruh lah. Bapak-bapak semua sudah datang ke sini. Hei. 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 Kamu sudah terlalu banyak basa-basi. Hei. Sabar. 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 Tenang. Perang belum dimulai. Kita tempuh jalur diplomasi dulu. Lanjut mba. Benar. Kami kesini. Ya. Untuk kasih kamu peringatan. Hei. Hei. Jauhi Sidol. Hei. Itu cucu saya. Hei. Jangan kamu mempengaruhi dia. Jadi orang Islam yang tak paham kamu. Paham. Jujur mba. Saya gak paham. Ya. Kenapa saya dilarang. Untuk menjadikan orang. Islam yang lebih baik. Dan lebih taat. Hei. 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 Kamu lihat. Orang baik yang ada di luar sana. Yang bisa menguasai dunia dengan kaya karyaannya. Mana. Hei. 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 Sesatnya akan ada. Kalau dulu sahabat Rasulullah Usman bin Affan. Kekayaannya sudah terbukti. Bahkan sumurnya diwariskan sebagai kekayaan di Mekah. Hei. Kamu jangan ceramah di sini. Hei. Saya kasih peringatan yang keras. Dan terakhir kali Jangan sekali-sekali dekatin sidul Nanti kamu gak akan bisa keluar dari sini Seperti orang-orang Islam Yang sosuti yang lainnya Yang ada di musyola ini Salam Arti orang Waalaikumsalam Si Dulte sedang mempraktikkan ilmu kejahatan Kurang ajar sama orang tua Amu mau kemana mbak? Kita mau ngopi Sebentar lagi mau kiamat Saya mau kamu sholah belajar agama Takut kalau tiba-tiba mati Rasih Ngopi ke priveki mbak Makin kurang ajar aja Si Marbot Ali Berik Berik Iya 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 Kamu pisah Kamu jalani apa tugas dari saya yang lainnya Oke Oke Prangak Siap mbak Iya mbak Kamu ikut saya Kita habisnya dia Ayo Marbot Ali Ayo Kamu gak pengikut Kamu kan tugasnya beda Sesuai perintah mbak lah Aduh Jelangsin Oke Budik Ikut kami Ya Oke Sip Ayo Apa bener Sebentar lagi kiamat Bisa jadi Tapi Hanya Allah yang tau Wah Pak Jangan-jangan Ini virus dateng Karena selama ini Kita jauh dari agama kali ya pak Bisa jadi Tapi kita harus berperasa Gak baik kepada Allah Oh Tambah 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 Yun Nah itu Benar sekali Jadi Sekarang kita harus bagaimana Ya pak Gimana pak Terus Ya gak bagaimana Bagaimana Bulat Jaga imun kalian Dan jangan lupa Sholat lima waktu Kamu sudah saya peringatkan Ale Belum juga satu hari Kamu berani melawan saya Saya tidak melawan mbak Mereka sendiri yang datang ke saya Dan saya tidak menghasut mereka Untuk melawan mbak juga Alah diam Diam Mana ada penjahat ngaku Pak Hei Kamu sudah ngomongin diri sendiri ya Ya gitu Hah Kalau saya bukan penjahat Hah Jadi saya juga tidak mau mengaku Pani kerut jelara Putra kebumen Gek Ebert merongos Tiga rutin Ebert Hatipun saya berani Kalau itu atas Seijin Allah Oh Karena saya sudah punya Bekal agama Dan saya tahu Apa yang harus saya lakukan Di dalam kubur yang sempit Tapi bagaimana dengan kalian Hah Tapi kalian sudah siap mati Dan di kubur Eh Ali Sudah Kamu jangan banyak ngomong Rasakan ini Ya Kopi 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 JAS Ayo Hei Kakek apaan Hei Kau Kau Larakan Hei Nades gendeng Ngapain kamu kemari Ngapain Hah Gudi Untung ada kamu Bud Iya benar Untung ada Budi Saudara Sastro Alias Mbah Jogorondo Saya perintakan Anda Untuk saat ini Anda menyerahkan diri Tunggu kelemat Dia tuh udah jadi polisi sih Gak lama Aduh Tuh Emang Para ingat apa Bud Tunggu 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 Siap Saya dari anggota kepolisian Dan saya sudah mengamati gerak gerak kalian selama ini Kalian tidak akan bisa menangkap saya Ya Benar Karena di belakang saya ada backingan orang yang hebat di negeri Hei Hei Backingan lagi Saudara Sastro Alias Mbah Jogorondo Kalian bertiga ini bukan orang-orang sakti Tapi kalian bertiga ini Hanya orang-orang sakit Yang tertipu oleh iming-iming mafia Sekarang juga kalian menyerah Acting yang sempurna Terutama kamu Ale Jadi kamu pemancing meraja Bagus Bagus Ale Bukan Saya ini memang musyafir Yang berpindah dari satu masjid ke masjid lain Silahkan diamankan Pak Oh iya Apakah pasukan tambahan sudah datang kemari Siap Pak Satu pasukan nasir-rasir Sudah berhasil menggerebek Pabrik narkoba Di sekitar area kutan ini Qadarullah Manusia ternyata hanya bisa merencanakan Tapi Keputusan semua ada di tangan Allah SWT Baik kalau gitu paling Kami permisi dulu Ayo silahkan Pak Ijin Pak Jangan diam Pak Tinti Tinti Jangan Dul Kamu itu pemuda harapan bangsa dan agama Banyak-banyaklah belajar agama Dan ilmu pengetahuan dunia Ya Baik Pak Tapi Kalau tidak ada Pak Ali Dengan siapa saya belajar nanti Kalau soal itu gampang Ada Pak Kades tuh Yang sudah punya program yang bagus Untuk membimbing mental dan moral Para warga desa setu gendeng ini Betul sekali dulu Apa yang dikatakan oleh Pak Ali Malah saya sudah siapkan guru-guru hebat dari MUI Dan saya juga sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah Untuk memberikan pengajaran bagi seluruh warga Dan itu semuanya gratis Tanpa dipengut biaya Masya Allah Saya pikir tadinya Pak Kades adalah seorang pemimpin Yang hanya ikut apa kata cukong dan mafia saja Pak Ali Jadi pemimpin itu Masa nanti mati pun saya harus disiksa Gara-gara saya berpihak pada kejahatan Ya gak mau dong Barokallah Pak Kades Sudah Karena hari sudah siang Saya pamit Terima kasih Jangan disini ya Assalamualaikum Kejahatan mungkin tak bisa dihapus Oleh siapapun di dunia ini Tapi setiap pelaku kejahatan Akan mengalami titik jenuh di kehidupannya Inilah pentingnya dakwah Karena kita tidak pernah tahu Kematian itu lebih dahulu Mendatangi kita Bagaimana mau berubah Jika tak ada upaya dakwah Menyentuh hati mereka Das diam-tuh hati mereka Kami setaham Terima kasih.